Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksimojek online channel Di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang saldo maksim ya Bisa gak sih saldo maksim itu dicairkan Nah langsung aja disini saya mau buka Aplikasi maksim driver atau tax driver nya Dan saat ini kita sudah ada di bagian tab order teman-teman Untuk saldo ya Saldo saya ada di bagian paling atas itu ada 651.322 rupiah ya Nah jadi saldo ini kalau misalnya banyak seperti ini ya Itu apakah bisa dicairkan gitu Nah jawabannya bisa teman-teman Jadi teman-teman gak usah khawatir Kalau misalnya misi saldo nih kebanyakan gitu ya Terus mau off gitu Bisa dicairin saldonya Tapi ada tapinya ya Harus banyak gitu saldonya Kalau saldonya cuma sedikit misalkan cuma 20 ribu ya Ya gimana mau nyairinya gitu kan Karena saya pernah Karena saya pernah Waktu mau mencairkan saldo itu Minimal saldonya 30 ribu rupiah teman-teman Itu harus Harus sisa Harus sisa yang di dalam akun ya Jadi misalnya Saldo kita itu ada 80 ribu ya Kita mau narik 50 Masih sisa 30 kan Itu masih bisa Cuma kalau ya cuma narik 10 ribu Saya juga masih tanda tanya sih Setahu saya ya minimal narik itu 20 ribuan ke atas lah 30 gitu Kalau kayak 10 itu saya juga masih tanda tanya 20 pun sebenarnya masih ragu-ragu sih Cuma ya insya Allah bisa lah Kalau mau dicoba gitu Nah nanti caranya seperti apa Nah caranya kita bisa melakukan pengajuan terlebih dahulu Disini teman-teman Kita buka di bagian menu ya Terus kita pilih dukungan Nah sebenarnya kita bisa lewat feedback bisa Terus kita juga bisa lewat kabinet pribadi ya Saya disini pakai kabinet pribadi Kita bisa mengajukan lewat Lalu lintas dana dalam akun ya Ini kita masih loading teman-teman Nah disini kita Scroll ke bawah Nah di bagian data pribadi ini Kita pilih yang Segera hubungi kami ya Terus kita pilih organisasinya Kita pilih maksim Indonesia Nah terus ada alasan Permintaan ya Kita klik Disini kita pilih yang Ini Lalu lintas dana dalam akun Nah selanjutnya kita tinggal pilih Alasan permintaan ya Kita bisa tulis disini Tarik saldo maksim ya Karena tadi saldo saya lumayan banyak Saya mau tarik misalnya 600 ribu gitu Nah sepertinya aja teman-teman Nah nanti tinggal kita kirim Setelah nanti dikirim Dia bakalan muncul di feedback ya Dan nanti bakalan ada jawaban Dari Pihak aplikatornya Kita harus seperti apa Karena Nanti tinggal nunggu instruksi aja Apa ada admin yang hubungin kita Atau Kita disuruh pergi ke kantor Karena Biasanya Disuruh pergi ke kantor Teman-teman Nanti Pengambilan uangnya juga disana Atau kalau enggak Ada admin maksim yang hubungin kita Itu memang admin resmi ya Bukan admin bodong Itu nanti bisa ditransfer Saldonya ke rekening kita Nah itu teman-teman ya Yang bisa di share Jadi jawabannya Bisa ditarik Dan semoga nanti Teman-teman yang mau Withdraw Saldo maksim driver Bisa Dipermudah Kayak gitu ya Itu aja Yang bisa di share Di video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi